Ya, pemirsa ratusan ribu jemaah haji melanjutkan lontar jumroh hari ketiga di Mina, Arab Saudi. Lontar jumroh merupakan salah satu syarat rukun haji. Ratusan ribu jemaah dari seluruh dunia melakukan lontar jumroh sekitar pukul 6.30 waktu Arab Saudi. Triknya senar matahari yang menyinari wilayah Mina tak menyurutkan niat para jemaah untuk melaksanakan salah satu rangkaian ibadah haji. Hingga sampai ke wilayah pelontaran, yakni Ula, Wusta, dan Akabah. Mereka masing-masing melontar jumroh menggunakan batu kerikil sambil mengucap takbir. Usai menyelesaikan lontar jumroh di Mina, jemaah haji akan kembali ke kota Mekah untuk menjalani tawaf wadah atau tawaf pepisahan. Tawaf wadah harus dilakukan oleh para jemaah sebagai bentuk perpisahan antara jemaah dan kabah yang penuh kepergahan. Kemudian dari Mekah, jemaah akan bertolak ke Madinah menunggu jadwal kebulangan. Dari Mekah Arab Saudi, Sudnur Fadli, INews melaporkan.